Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nabil Hajar Dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Akan memandu Pembelajaran anatomi Tentang kardiofaskuler dan mediastinum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Siang hari ini Saya akan berbagi Tentang anatomi Dari sistem kardiofaskuler Sistem kardiofaskuler adalah Sistem yang berfungsi Untuk mengantarkan darah Transport darah Keseluruh organ tubuh Dan disini Untuk dapat mengedarkan darah Diperlukan Pompa Pompanya disini adalah suatu organ Bernama jantung Atau dalam bahasa latin disebut Core Core ini bisa kita lihat Dia adalah organ Berbentuk Konus Atau kerucut Nah disini Ujungnya Dinamakan apex Yang terletak di bawah Nah kemudian Dasarnya Itu malah ada di atas Basisnya Kemudian Jantung ini adalah organ Muskularis Berungga Jadi terdiri dari otot Ukurannya sebesar Kepalan tinju Pemiliknya Kemudian letaknya Berada di Mediastinum Inferior Bagian media Ia ditutupi oleh Sternum Dan kartilago Costa 3 Sampai Costa 6 Dua pertiga bagiannya Itu Ada di sebelah kiri Bidang media Dari tubuh Kemudian Kita akan melihat Permukaan-permukaan Dari jantung ini Nah di bagian depan Bisa kita lihat Di sini Ada Fasies Anterior Fasies Anterior Atau Fasies Sternocostalis Karena dia Berhadapan dengan Sternum dan Costa Kemudian Di bagian belakang Di sini Di sini dimakan Fasies Posterior Kemudian Yang ketiga Yang di bawah Sini Ini bersinggungan Dengan diafragma Maka namanya adalah Fasies Diafragmatica Jadi dia bersandar Pada diafragma Kemudian Di sini terdapat Sulkus-sulkus Atau Lekukan Di bagian depan Di fasies anterior ini Bisa kita lihat Di sebelah kiri Terdapat Lekukan Di sini Ada namanya Sulkus Interventricularis Anterior Yang memisahkan Yang memisahkan Antara Ventricle Dextra Dan ventricle Sinistra Kemudian Di bagian belakang Bisa kita lihat Kalau tadi ada Sulkus Interventricularis Anterior Maka di belakang-belakang Ada Sulkus Interventricularis Yang Posterior Kemudian Di bagian Kanan Jantung Di sini bisa kita lihat Di sini Di antara Atrium Dextra Dan ventricle Dextra Dapat Lakukan juga Bernama Sulkus Coronarius Kemudian Kita akan Membahas Mengenai Pembungkus-pembungkus Jantung Pembungkus Jantung Di sini Dinamakan Perikardium Kalau di Pleura Kita menyebutnya Pembungkus Pleura itu Adalah Pembungkus Dari paru Kemudian Kalau di abdomen Kita menyebutnya Pembungkusnya Adalah Peritonium Kalau di otak Kita menyebutnya Meningens Jadi Pembungkus-pembungkus Itu Tujuannya Sama Yaitu Untuk Meminimalisir Terjadinya Trauma Jadi Fungsi Proteksi Kemudian Di jantung Sendiri Itu Fungsinya Untuk Mencegah Ekspansi Berlebihan Dari jantung Ini Saat Diastol Jadi Saat Pengisian Ruang-ruang Jantung Itu Jangan Sampai Darahnya Terlalu Banyak Yang masuk Ke jantung Sehingga Jantungnya Membesar Berlebihan Nanti Bisa Bocor Makanya Di sini Diperlukan Adanya Pembungkus Yang Menghindari Hal tersebut Terjadi Kemudian Perikardium Itu sendiri Dibagi menjadi Dua Yaitu Perikardium Fibrosa Dan Perikardium Serosa Perikardium Fibrosa Di sini Tidak ada Jadi Yang Melapisi Jantung Bisa kita Lihat Nanti Di Kadhaver Di situ Ada Perikardium Fibrosa Nah Itu Dari Jaringan Ikat Dia Agak Keras Seperti itu Di bagian Luarnya Itu Namanya Perikardium Fibrosa Kemudian Di bagian Dalamnya Melekat Ada Namanya Perikardium Serosa Perikardium Serosa Ini Dibagi Dua Yaitu Yang bagian Dalam Yang menempel Sama Perikardium Fibrosa Dinamakan Perikardium Serosa Lamina Parietalis Kemudian Yang menempel Dengan Jantung Dinamakan Perikardium Serosa Lamina Viseralis Atau Secara Tilis Kita Sebut Epikardium Jadi Ini Yang menempel Disini Namanya Epikardium Epikardium Ini Di antara Lamina Parietalis Dan Epikardium Atau Lamina Viseralis Ini Terdapat Suatu Ruangan Ruangannya Namanya Kafum Perikardium Dimana Kafum Perikardium Ini Normalnya Terdapat Cairan Untuk Mencegah Friksi Atau Biasakan Jadi Cairanya Sedikit Saja Yaitu 5 Sampai 10 CC Apabila Terlalu Banyak Nanti Akan Mengganggu Kerja Jantung Apalagi Kalau Sampai Menekan Pembuluh Pembuluh Darah Besar Itu Namanya Tamponade Jantung Klinisnya Adalah Tamponade Jantung Jadi Ada Suatu Trauma Pada Jantung Yang Mengibatkan Rongga Rongga Perikardium Atau Kafum Perikardium Tadi Terisi Darah Atau Cairan Nah Dia akan Menghimpit Dari Pembuluh Darah Besar Sehingga Darah Dari Vena Itu Bisa Masuk Ke Jantung Sehingga Tidak Ada Yang Dipompa Sehingga Nanti Menimbulkan Shock Kemudian Pembukus Ini Juga Bisa Meradang Iritasi Atau Inflamasi Nah Namanya Adalah Perikarditis Radang Dikasih Tambahan Itis Jadi Perikardium Yang meradang Namanya Perikarditis Kemudian Setelah Kita Bicara Tentang Perikardium Kita Akan Masuk Ke Lapisan Lapisan Jantung Yang Lebih Dalam Yang Pertama Tadi Udah Kita Singgung Yaitu Epikardium Atau Perikardium Serosa Lamina Viseralis Nah Itu Letaknya Di Paling Luar Kemudian Apabila Kita Potong Jantung Nah Disini Bisa Kita Lihat Ada Serat-serat Otot Disini Otot Jantung Namanya Miocardium 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 Kemudian Lapisan Ketiga Yang Paling Dalam Yang Persihungan Dengan Ruang Jantung Yang Menjadi Ruang Jantung Adalah Endocardium Miocardium Atau Otot Jantung Ini Dia Berbeda Antara Atrium Dan Ventricle Bisa Kita Lihat Atrium Lebih Tipis Karena Dia Memumpanya Tidak Butuh Sekuat Ventricle Atrium Ini Lebih Tipis Dia Terdiri Dari Dua Lapisan Otot Miocardium Dari Atrium Terdiri Dari Dua Lapisan Otot Yaitu Lapisan Yang Dalam Profunda Dan Lapisan Yang Luar Supervisial Kemudian Apabila Lapisan Dari Miocardium Ventricle Ini Dia Terdiri Dari Tiga Lapisan Yang Pertama Adalah Lapisan Yang Di Bawah Epikardium Maka Namanya Lapisan Sub Epikardium Kemudian Ada Lapisan Miocardium Kemudian Lapisannya Di bawah Endokardium Namanya Lapisan Sub Endokardium Nah Disini Ada Musculus Musculus Nanti kita akan Bahas lebih lanjut Disitu ada Musculus Papilaris Musculus papilaris Yang nonjol Seperti Papil Papil Atau Tonjolan Kemudian Ada Trabecula Carnae Trabecula Carnae Trabecula Itu adalah Anyaman Bentuknya Seperti Anyaman Itu namanya Trabecula Carnae Ditemukan Di Di Ventricle Kalau Di Atrium Namanya Musculus Pectinatus Kalau Di Ventricle Ada namanya Musculus Papilaris Trabecula Carnae Nanti disini ada Trabecula Septum Trabecula Septomarsinalis Baik Kita lanjutkan Jadi Disini Ada Pembesaran Dari otot-otot Jantung Apabila Jadi Pembesaran Dari otot-otot Jantung Itu seperti Orang fitness Kalau orang fitness Semakin dia Beraktifitas Semakin dia Angkat-angkat beban Lebih berat Maka dia akan Semakin besar Membesar ototnya Sama Otot jantung Apabila dia Memumpanya Semakin Berat Maka dia nanti Akan jadi Membesar juga Nah Pembesaran otot-otot jantung Namanya Hipertrofi Hipertrofinya Menurut ruangannya Apabila disini Berarti Hipertrofi Ventricle Apabila Di ruangan Atrium Yang membesar ototnya Berarti Hipertrofi Atrium Seperti itu Kemudian Di antara Ventricle Dan Atrium Sendiri Itu Terjadi Perbedaan Tebal juga Bisa kita Lihat ya Tebalnya itu Pasti Karena Dia tadi Lapisannya Yang ini ada Tiga Yang ini ada Dua Di kanan Sama kiri Ventricle Itu pun Juga berbeda Lapisannya Tebalnya Segini Dan segini Itu Perbandingan Tebalnya Hampir Tiga kali Lipatnya Sebelah kiri Kenapa? Karena dia Memumpa Darah ke Seluruh tubuh Kalau yang Ventricle kanan Kan Keparu Saja Kalau ini Keseluruh tubuh Jadi Perlu Tenaga Yang besar Untuk Memumpa Beban Yang Besar Juga Kemudian Disini Lapisan Terdalam Yaitu Endokardium Endokardium Itu yang melapisi Bagian dalam Jantung Disini Dia melapisi Katuk-katuk Jantung Kemudian Juga Melapisi Ruang-ruangan Jantung Ini semuanya Dilapisi oleh Endokardium Terdiri Dari Sel Endotel Nah Secara Klinis Itu Bisa Meradang Jadi Ada Kuman Yang masuk Ke Pembuluh Darah Kemudian Terbawa Aliran Kemudian Berhenti Di jantung Nah Di jantung Dia menimbulkan Infeksi Seperti itu Menimbulkan Radang Inflamasi Nah Namanya Endokarditis Endokarditis Ini terjadi Biasanya Karena Demam Rematik Akut Demam Rematik Akut Demam Rematik Akut Ini Akan Menyebabkan Endokarditis Sehingga Nanti Akan Menyebabkan Kerusakan Otot Jantung Nanti Kita Belajar Lebih Lanjut Inflamasi Terima kasih.